Banyak banget teman-teman yang nanyain apa sih perbedaan antara motor listrik T3 dengan BFV7 dan kenapa BFV7 harganya lebih mahal dibandingkan T3 Mari kita bahas Yang pertama kita bisa lihat dari desainnya Kalau T3 ini lampu utama bentuknya kotak sedangkan BFV7 bentuk lampu utamanya bulat Kalau teman-teman tahu ini miripnya seperti Vespa S125 sedangkan BFV7 ini mirip seperti Vespa Primavera Yang kedua dari motor penggeraknya T3 ini menggunakan motor power 800W sedangkan BFV7 menggunakan motor power 1000W Dan satu lagi yang paling penting adalah bagian baterainya Kalau UINFLY T3 ini dia menggunakan baterai SLA atau aki kering dengan kapasitas 60V 20A Sedangkan BFV7 ini dia menggunakan baterai baru yang namanya SLA Grafini dengan kapasitas 60V 22,3A Jadi ampernya lebih besar Oleh karena itu jarak tepuhnya kurang lebih 65 km Sedangkan T3 itu kurang lebih 60 km saja Apa sih keunggulan baterai SLA Grafini yang dimiliki oleh BFV7 ini Dia tidak lagi menggunakan liquid Tapi dia menggunakan serbu karbon Sehingga dia tidak cepat panas Dia juga support fast charging Kalau biasanya baterai SLA itu perlu 8-12 jam dari posisi 0 ke 100% Dengan SLA Grafini ini menggunakan fast charging Kalian cuma butuh 3-5 jam saja Dan umur dari SLA Grafini ini Lebih awet atau lebih panjang dibandingkan baterai SLA biasa Tapi bukan berarti T3 kalah dengan V7 Dia punya kelebihan Terutama di fitur-fiturnya Dia punya tombol untuk mengunci kecepatan konstan Sedangkan di V7 tidak ada Dan dia juga punya mode mundur Jadi teman-teman tidak perlu lagi capek-capek Buat pakai kaki untuk mundurin motor ini Karena sudah disediakan tombol otomatisnya Sedangkan di V7 belum ada Dan satu lagi kelebihannya T3 adalah Motor ini mudah banget untuk dimodifikasi Dipasangin aksesoris dan sebagainya Karena banyak banget yang sudah jual aksesoris juga modifikasinya Jadi kalian bisa upgrade Mulai dari kontrolernya Kemudian baterainya Dan nambahin aksesoris-aksesoris lainnya Jadi kesimpulannya Dua motor ini memiliki keunggulannya masing-masing Semua pilihan ada di tangan kalian Tergantung kebutuhan dan juga selera kalian Kalau kalian mau pilih yang mana? T3 atau V7? Komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya